Hai, Halo Sobat Alpha Teknik, saya Rafael, bahagia bisa berbagi ilmu dan pengalaman kepada rekan-rekan khususnya di bidang elektronika dan di video kali ini kita akan memperbaiki speker aktif seperti ini ya jadi mungkin modelnya akan berbeda-beda tetapi seperti ini bentuk umumnya yang keluhannya katanya suaranya kecil dan bergemuruh gerak-gerak-gerak, kita tes aja rekan-rekan saya akan colokkan sudah saya colokkan nah kita omkan tulisannya coba kita beri flash shift play by USB Drive kita pause suaranya berisik seperti ini ya, padahal ini mode pause ya, atau tanpa musik juga seperti ini nah jadi gerak-gerak-gerak-gerak berisik nah matikan dulu oke jadi keluhannya seperti itu suaranya berisik gerak-gerak-gerak atau apa ya ada suara yang mengganggu nah bagaimana cara perbaikannya ikuti terus video ini sampai selesai agar rekan-rekan dapat mengetahui kerusakannya seperti apa karena ini bisa diterapkan di berbagai merk atau model speker aktif nah oke rekan-rekan namun sebelumnya bagi rekan-rekan yang baru di channel alpha teknik ini silahkan klik tombol like dan subscribe untuk mendukung saya agar saya lebih bersemangat lagi dalam membagikan trik-trik atau cara-cara perbaikan elektronika yang ada di sekitar kita ke depan masih banyak lagi trik-trik atau cara-cara perbaikan elektronika yang akan saya bagikan oke rekan-rekan langsung saja kita perbaiki speker aktif yang bergemuruh ini oke kita bongkar dulu rekan-rekan nah oke rekan-rekan setelah kita keluarkan mesin amplifier nya atau kit amplifier nya seperti ini rekan-rekan jadi ini speker aktifnya ternyata mono ya rekan-rekan karena disini menggunakan TIP31 dan TIP32 jadi hanya setasang jadi ini speker aktifnya mono nah untuk trafonya disitu rekan-rekan ya itu trafonya sepertinya menggunakan sekitar 2 atau 3 ampere ya nah karena ini suaranya berisik kita fokusnya di depan saja ditutup lagi lalu kita bongkar bagian mesin depannya nah ini karena kotor sekali rekan-rekan banyak debu-debu nah ini kita bersihkan dulu rekan-rekan menggunakan kuas nah oke rekan-rekan setelah kita bersihkan bagian PCB nya ini sudah cukup bersih dan kita lihat dulu rekan-rekan secara fisik dan ternyata disini ada IC penguat buat preamp atau tune control disini sudah mengalami korosi untuk kaki-kakinya nah ini mungkin salah satu penyebabnya ini tetapi penyebab yang lain juga yaitu potensio volume ataupun ini ya potensio ini disini ada beberapa potensio bass, treble, volume, subwoofer ini kualitasnya sudah menurun atau sudah mulai rusak ya nah ciri-ciri potensio rusak kalau bentuknya sudah berkarat-karat dan sulit diputar itu menandakan rusak ataupun rekan-rekan jika diputar volumenya itu sudah ringan sekali atau longgar itu biasanya menandakan potensio sudah rusak ataupun saat diputar volumenya digoyang-goyang seperti ini timbul suara gemuruh atau grek-grek-grek nah itu biasanya potensiunya sudah mulai rusak nah pertama kita ganti ini dulu berarti rekan-rekan karena ini jelas saja kita sudah melihat bahwa kakinya ini sudah ada yang putus ya ini berkarat dan putus coba saya zoom supaya rekan-rekan lebih mengerti bagian mana IC-nya nah ini rekan-rekan kalau rekan-rekan perhatikan disini sudah ada kaki yang putus ya kaki nomor 1 sepertinya ini ya ini sudah putus dan berkarat ini kita ganti oke kita ganti dulu rekan-rekan kita balik dulu nah oke rekan-rekan ini adalah IC penguat untuk tune kontrolnya menggunakan GRC 4558 ya ini bisa diganti dengan kia 4558 yang penting intinya kodenya 4558 oke saya akan cari IC-nya dulu nah oke rekan-rekan saya mempunyai IC pengganti yaitu bukan GRC tetapi LM tetapi kodenya sama yaitu 4558 jadi kita akan mengganti dengan LM4558 nah untuk pemasangan IC tidak boleh terbalik disini sudah ada tandanya untuk lekukannya seperti ini ini sudah ada tandanya lekukan ini sudah ada tandanya disini jadi kita pasang sesuai lekukannya oke kita sudah ganti IC CRC 4558 nya nah coba kita tes rekan-rekan apakah masih bersuara gemuruh saya akan colokkan saya sudah colokkan lalu saya akan kecilkan dulu volumenya lalu kita tekan tombol powernya ya sudah menyala lalu kita besarkan volumenya oh di mode AUK saja ya jangan radio ini radio nah mode lain seperti ini lalu kita besarkan volumenya ternyata tidak bergemuruh lagi ya ya sudah tidak bergemuruh rekan-rekan coba kita beri flash disk coba kita beri flash disk ya ternyata suara gemuruhnya hilang nih rekan-rekan jatuh jatuh cuma disini rekan-rekan disini apabila volumenya kita besarkan nah di speaker ini ada suara krak krek 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 nah kita kecilkan dulu jadi di speaker ini apabila volumenya kita besarkan dan bassnya kita besarkan disini ada suara krak krek 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 nah ini kemungkinan speaker nya bermasalah juga nah cara ngetesnya speaker nya kita gini kan rekan-rekan ya tekan dengan dua jari seperti ini agar simetris lalu kita tekan ke luar dan ke dalam nah jika ditekan seperti ini di dalam sudah ada suara krek 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 posisinya mati ya rekan-rekan posisinya mati nah rekan-rekan tekan ke luar dan ke dalam seperti ini ditekan-tekan nah disini sudah ada suara krek 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 krekan-rekan berarti 10 di dalam ini juga korosi atau berkarat nah kita sebetulnya bisa men 10 ulang tetapi akan rumit sekali ya men 10 ulang juga tidak nilai ekonomisnya kurang gimana gitu ya lebih baik kita mengganti rekan-rekan nah oke rekan-rekan saya mempunyai speaker pengganti yang baru nah ini yang kita akan pasang rekan-rekan nah ini kita lepas saja rekan-rekan kita ganti speaker nya oh iya jadi kita lihat dulu perbedaannya rekan-rekan nah ini kita tekan-tekan seperti ini ada suara krek 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 ya nah ini nah untuk speaker yang bagus seperti ini nah ini ditekan tidak ada suara krek 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 walaupun ditekan satu sisi seperti ini ya nah ini tidak ada suara krek 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 nah kalau yang jelek ini ditekan satu sisi sini nah ini sudah jelek ini kita ganti nah oke rekan-rekan saya sudah kembalikan seperti semula dan ini sudah pagi hari jadi kita bisa tes agak sedikit lebih keras ya coba kita tes sekali lagi saya akan colokkan ya saya sudah colokkan dan sudah menyala ya lalu kita beri flash disk coba kita buka volume nya kita kasih subwoofer nya ternyata kita lepas dulu ternyata radio nah mode lain saja ternyata untuk potensio volume dan potensio subwoofer triple bass nya masih bagus ya tidak ada suara berisik ternyata masih bagus nah jadi kerusakannya setelah kita ganti ICJRC 4558 ini sudah kembali normal suaranya tidak bergemuruh dan bunyi gerak 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 lagi oke rekan-rekan jadi seperti itu dulu video kali ini jangan lupa klik like dan subscribe juga share videonya agar ilmunya bermanfaat bagi orang lain juga serta menjadi ladang pahala bagi kita semua hargai ilmu dan pengalaman karena ilmu dan pengalaman itulah yang dibayar mahal oke rekan-rekan sampai jumpa di video-video saya selanjutnya see you bye bye